Setelah dinanti-nanti, akhirnya Lisa Blackpink debut solo dan merilis musik video single pertamanya, tepatnya pada 10 September 2021. Rilisnya album Lisa dari Blackpink ini tentunya disambut meriah, khususnya bagi penggemar Blackpink yaitu Blink. Bahkan, album Melalisa dari Lisa Blackpink ini menembus trending topik Indonesia di media sosial Twitter. Nah, sambil meramaikan debut solo dari magne Blackpink ini, yuk simak beberapa fakta dari debut solo Lisa Blackpink. Tapi sebelumnya kita lanjut, jangan lupa tekan tombol like dan subscribe ya. Dan jangan biarkan kolom komentar kosong, agar aku bisa mengetahui siapa saja yang telah mampir di channel aku. Fakta yang pertama yaitu, Lalisa merupakan member ketiga yang debut solo. Pemilik nama asli, Pran Priya Manoban atau Lalisa Manoban menjadi member ketiga Blackpink yang merilis debut solo. Lisa akhirnya ikut menyusul para uninya dengan debut solo. YG Entertainment sebelumnya pernah menyampaikan bahwa semua member Blackpink akan merilis debut solo masing-masing. Lisa menjadi member ketiga setelah Jennie dan Rose yang telah debut solo terlebih dahulu. Fakta yang kedua yaitu, album berjudul Lalisa. Album debut solo magne Blackpink ini berjudul Lalisa. Lisa sendiri juga telah mengunggah bocoran album solonya yang berjudul Lalisa melalui akun Instagram pribadinya. Fakta yang ketiga yaitu, persiapan sejak Desember 2020. Dalam rangka debut solonya, member Blackpink asal Thailand ini ternyata sudah melakukan persiapan sejak Desember 2020 lalu. Kabar ini pun disampaikan langsung oleh agensi yang menaunginya, yaitu YG Entertainment. Fakta yang keempat yaitu, pre-order album Lalisa tembus 700 ribu keping. Melansir dari Sompi, pada 31 Agustus 2021, pre-order album Lalisa mencapai 700 ribu keping. Angka ini pun terus meningkat hingga tanggal resmi perilisannya. Ini berarti bahwa Lisa menjadi member Blackpink yang dinobatkan sebagai solois wanita di Korea Selatan yang berhasil memiliki pre-order album dengan jumlah yang fantastis. Fakta yang kelima yaitu, member Blackpink menemani syuting Lalisa sejak subuh. Lisa berterima kasih kepada semua member Blackpink karena telah menemani syuting musik video sejak subuh. Selain itu, ia juga berterima kasih kepada Blink karena dukungan mereka, Lisa dapat mempersiapkan album solonya dengan baik. Fakta yang keenam yaitu, rekor viewers. Musik video Lalisa di Youtube sukses memecahkan rekor sebanyak 10 juta penonton hanya dalam waktu 1 jam. Setelah 24 jam dirilis, musik videonya pun ditonton sebanyak 78 juta kali dan terus bertambah. Di Indonesia sendiri, musik video Lalisa juga masih memuncahkan trending Youtube. Wah, keren banget ya. Fakta yang ketujuh yaitu, tambahan unsur Thailand. Album debut solo Lisa Blackpink dinamai Lalisa sesuai dengan nama aslinya yaitu Lalisa Manoban. Selain itu, Lisa tak lupa menambahkan nuansa Thailand yang merupakan negara asalnya. Sedangkan konsep lagu hip-hop yang dirilis Lisa menunjukkan kekuatan dan kepercayaan diri. Selain itu, melalui poster album Lisa juga ditampilkan dengan baju bercerak warna merah yang merupakan khas Thailand ikonik. Gambaran petir dalam video musik Lisa juga menggambarkan peta negara Thailand. Nah, itulah tadi sejumlah fakta dari debut solo Lisa Blackpink. Sudah dengerin atau nonton video musik dari Lisa Blackpink? Jangan sampai nggak nonton ya! Sekian video aku kali ini. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe channel ini. Terima kasih sudah menonton!